oke langsung aja kita udah sampai di skill check job apostel di CBT nya seal online plus 24 tanggal 2 sampai tanggal 6 Juni jadi sekarang kita langsung ke skill nya aja karena ini adalah skill check kita full di skill check nya di job apostel bukan di thrice atau cleric ya bukan di job 1 ini karena kalian bisa lihat sendiri sangat banyak sekali itu oke jadi sekarang kita ambil dulu dari mega cure ininya satu juga bulwark dan buff mastery satu juga kita ambil coba satu semua oke dan ini kan vision itu sama grace ini bisa dibilang kayak buff solonya gitu nah dan kayak particular mastery juga pasif untuk heal jadi kita nggak ngambil ini kita ambil di bulwark kita ambil buff mastery uh 15 kita ambil holy magic 10 kita ambil holy force kita ambil faith kita ambil holy speed kita ambil juga foresight dan ini ada exorcism kita fullin di 15 mentok tuh kalian bisa lihat dan ini 15 mentok kita nggak bisa ambil semua epnya habis ya artinya kalian harus bisa dibilang mengorbankan jadi misalkan kalau kalian tipenya sambil nge cure atau ngambil pasifnya atau hanya mode mhf aja itu beda-beda tergantung komposisi skill kalian kurang lebih begitu jadi kita langsung aja kita gas ken untuk healnya itu mega cure oke kita tambahin disini bulwark kita ambil disini buff mastery pasif ya dan kalian bisa lihat itu enhance buffnya 17 dan masternya 15 karena tau gua masternya 10 apa 5 ya ini 15 tinggi oke ada pasif dari party cure mastery kita ambil satu aja disini ada holy magic nya kita coba nih nah disini holy magic dan holy force nya itu 10 ya dan sama-sama kalau holy magic nya itu mpw nya 4,1,3 di holy force nya 4,1,3 kita lihat di faith faith itu kita nambahin critical 52 kalian bisa lihat disini ada apa itu foresight evasion nambahnya 44 dan holy speed ASPD 20 dan ini kalau ASPD 20 standarnya atau defaultnya next ada angel whisper kita ambil satu doang karena hanya untuk test ya ini eh check juga sorry skill check doang emm gimana lagi tadi sebentar ada ini ada exorcism kita ambil nah kalau ini itu bisa dibilang ke player ya maksudnya ini hitungannya beda dan setiap server pun beda-beda ini hitungannya jadi gua sedikit sedikit sih emang gak ngerti jadi mungkin ada ada salahnya ya penjelasan ada miss dan lanjut ada grace grace itu untuk kayak apa tuh tulisan itu ya give god grace to target if the blessed target faints they are instantly revive jadi intinya ini kayak buff untuk lo kayak immortal nya ini ya immortal nya mobile legend jadi auto hidup lagi nah disini ada vision itu kalian kayak buff ke temen atau ke diri sendiri dimana invisible beberapa detik invisible itu gak bisa di klik kurang lebihnya begitu oke kita coba dari healnya ya yang paling pertama sebentar kita geser kesini supaya keliatan jelas nah itu healnya dan ini status gua full stamina ya karena kita mau ngecek ini doang skillnya nah kalo satu gak berasa ya kita lihat tuh darah 10k kita heal diri sendiri masuk ke 2k karena itu harusnya emang apostel itu full fit ya eh full fit lagi sorry full int oke kita coba di apa ini namanya grace nya kita lihat berapa detik mungkin agak lama sih kalau turunnya begini dan vision nya kita lihat berapa detik nah langsung hilang mungkin 0k ya atau 1 detik gitu ya cuman lumayan lama untuk grace gitu oke kita ke holy speed nya karena ini tulisannya 20 ditambah lagi ada yang namanya pasif dari buff mastery yang pasti mungkin nambah ya kita lihat nih tuh kalian bisa lihat ya jadi 23 padahal tulisannya 20 disini ini itu 3 nya itu pengaruhnya dari yang namanya skill mana tadi nah ini buff mastery oke kita lihat di sebelahnya ada mana tadi sebenernya di sini tulisannya 52 oke di bulwark nya itu absorb damage nya itu 4000 dan besar ya 4000 oke dan ini ada yang namanya holy magic dan holy force nanti kita lihat kalau gak salah ini holy magic dan holy force itu tergantung int kalian ya jadi nanti kita lihat bareng-bareng dah oke masih aman ini kita langsung coba hit pakai skill yang namanya angel whisper kalian bisa lihat ya begitu visualnya 30k ya kita lihat lagi ini 32k dan ini exorcism exorcism gimana ya bacanya tuh tuh 2 juta berapa tadi kan nah itu emm bisa dibilang gue gak paham kenapa keluarnya gitu dan triggernya gimana gitu gue gak paham cuman emang kenceng damage nya tapi maksudnya beda ya gak tau ya detailnya gimana gitu makanya gue gak bisa ngejelasin cuman cuman bisa ngasih lihat doang nah kita cobanya di holy magic dan holy force jadi angels whisper nah ini kan level 1 nih kita lihat dulu tuh 31k 3 kali ya gue coba nih 30k 31k nah kita coba nih pakai ini sama ini jadi berapa beda dikit doang beda dikit doang ya tuh attack nya cuma 6,7,8 kayaknya magic nya kok gak ke masuk ya apa ngebug disini gak ada ya kayaknya ngebug tuh cuman ada holy force doang cuman intinya kalian bisa lihat ya kalau mungkin ya mungkin kalau full stamina ya holy force juga tidak berasa paling begitu nah ini percobaan terakhir untuk exorcism apakah keluar lagi keluar lagi kayak tadi damagenya tuh sejuta 400 itu gue gak ngerti ya kenapa keluar begitu karena di seal-seal sebelumnya kayak begitu itu kayak begitu ya beda-beda juga jadi gak gak bisa gue ngejelasin itu dan paling videonya sampai sini dulu karena udah terlalu panjang mungkin ini jadi thank you semua yang udah nonton sampai sini goodbye dadah